Sering demo IMB gereja markas FPI ternyata ilegal harus digusur, kena karma. Ditulis oleh Manuel dari Tuan.com Saya tidak menyangka bahwa FPI sekarang ini menjadi ormas brutal radikal yang dibusukkan langsung oleh langit. Karena segala tindakan yang mereka pernah dan sedang buat kepada keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI dikoyak-koyak oleh FPI lewat keberadaan mereka dan junjungannya Rizik dan Anis. Karma bertubi-tubi datang dengan dua cara, perlahan-lahan dan juga sekaligus menghantam tanpa ampun. Karma menyerang FPI dengan luar biasa menggila. Sampai-sampai kita melihat mereka sudah terpuruk, masuk ke lubang, terkubur. Soal membangun ponpes di Megamendung, FPI catu tanah negara. Enak bener lho. Sekarang mereka kena karma. Saat ini FPI sedang makan karma soal IMB yang sering mereka keluar-keluarkan kepada beberapa gereja. Sehingga mereka berani-beraninya datang sewaktu ibadah gereja berlangsung, lalu berteriak-teriak di depan pagar. Sudah berkali-kali mereka lakukan itu. Apa saja? Pertama di Tanjung Pinang, FPI sempat memboykot GBI My Home di The Green City, kilometer delapan. Saat itu memang IMB gereja tersebut dicabut karena adanya temuan malat administrasi. Hal ini tentu membuat kita paham bahwa memang harus ada administrasi yang dipenuhi in order to membangun rumah ibadah. Kalau tidak ada ya cabut IMB. Tapi yang FPI paling ngotot menolak pendirian gereja tersebut. Mereka sok menjadi laskar-laskar yang merasa memiliki tanah tersebut. Sok jadi orang-orang yang membela agama malah merusak agama. Kedua, GKPI di Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Gereja ini sempat didemo oleh FPI karena hal yang nggak jelas. Bahkan trauma sangat dirasakan oleh jemaat. Sehingga GKPI alias Gereja Kristen Protestan Indonesia ini harus membangun bangunannya secara tersamar. Sehingga terlihat lebih mirip gang ketimbang gereja. Dilihat dari luar, tidak ada simbol gereja. Hanya sebuah pelang kecil bertuliskan GKPI Jatinegara. Bahwa itu adalah tempat ibadah. Betul, tapi tidak ada simbol keagamaan salib atau apapun yang mengindikasikan itu adalah gereja. Tidak ada. Miris, pernah didemo FPI soal apa? Sengketa IMB lagi. Terkait sengketa IMB di gereja tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan sejak awal mau dibangun penambahan ruang, sudah didemo oleh FPI. Tahun 2014, FPI datang ke gereja GKPI Jatinegara untuk berdemo. FPI sempat melakukan demo membongkar gedung GKPI. Dibongkar pokoknya karena dianggap tidak memiliki IMB. IMB gereja ini memang merupakan kesulitan kita bersama. Kenapa? Karena sulit didapatkan. Gereja ini memang secara peruntukan belum memiliki IMB. Tapi sekali lagi, rasa keadilan dalam kebebasan beragama saya sangat terusik melihat adanya rumah ibadah lainnya yang sama tidak memiliki IMB. Dibiarkan karena dianggap mayoritas. Dan FPI sekarang dapat kamar. Eh, maksudnya karma. Ketiga soal gereja Santa Clara di Bekasi Utara. Ketua FPI Bekasi Aang Khunaifi menjadi sosok yang paling keras dalam menolak ibadah di Bekasi Utara. Kericuhan tidak terelakkan saat FPI demo. Dan mereka anarkis sehingga polisi harus menembakkan gas air mata. Demo terus berlangsung. Bahkan berani-beraninya mereka si FPI ini berkomunikasi dengan polisi untuk wali kota mencabut IMB pembangunan gereja Santa Clara. Lagi-lagi, mereka kena karma. Setelah mendemo dan berperan merusak keutuhan NKRI dengan selalu menolak IMB gereja, sekarang markas utama FPI diderah karma. Karma itu nyata, tidak ada ampunnya. Mereka ternyata tidak punya cermin dan merasa aman-aman saja selama ini dilindungi penguasa. Woi, sadar. Chaplin sudah mangkat. Sekarang kalian kena. Terbongkar kebutuhan kalian. Selama ini kuar-kuar tolak IMB gereja. Eh, markas sendiri malah jatuh tanah orang. Munar Boy bilang mereka baru tahu. Tapi saya yakin itu bohong. Karena sudah beredar ceramah Rizik sebelum dipenjara. Mengakui bahwa mereka memang gak punya IMB. Akhirnya terbongkar juga. Selama ini kita sudah muak dan memilih untuk diam soal FPI. Karena ada yang takut dipersekusi atau dibantai atau bahkan dipenggal seperti kata Rizik. Tapi sejak TNI Polri Bin bersinergi untuk melawan mereka, kami jadi berani. Sehingga lama-kelamaan memang kebusukanlah yang terbongkar. Akhirnya Tuhan tidak diam. Dia tidak tidur. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Indonesia. Semoga kita bisa kembali normal lagi dalam toleransi. Gak kayak ajaran radikal yang katanya darah ibu kandung maupun saudara perempuan yang tidak seiman dihalalkan. Ngeri. Teologi semacam ini harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Kong kali kong jual tanah milik negara kepada Rizik. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwa.com Ada teman yang mengatakan Rizik itu sebenarnya bisa dihukum berat. Karena banyak banget kasus yang menjeratnya. Tinggal kompromi di belakang layar saja ada atau tidak. Kalau tidak ada maka ia akan lama mendekam di penjara. Bahkan bisa saja seumur hidup. Setelah penulis pikir-pikir benar juga sih. Karena belakangan ini satu persatu kasusnya mulai mencuat ke publik. Mulai dari catasusila. Melakukan pelecehan terhadap budaya Sunda. Menista agama Kristen menghina profesianship. Menyebarkan hoax di uang 100 ribu rupiah. Ada gambar palu arit. Hingga yang teranyar yang turut mengantarkannya ke penjara. Yakni memprovokasi massa untuk membuat kerumunan di masa PSBB. Serta ia terlibat aktif dalam kasus kerumunan massa di Mega Mendung Bogor, Jawa Barat. Melihat rekam cucaknya yang buruk seperti itu, memang orang ini sangat-sangat tidak layak disebut imam besar. Karena imam kecil saja kelakuannya nggak kayak gitu. Yang layak adalah si Rizik ini dapat penghargaan dari rekor muri sebagai pelanggar hukum terbanyak di Indonesia dengan berbagai macam kasus. Itu belum seluruhnya lho. Kasus yang melibatkan Rizik masih ada yang lain lagi. Yakni ia membeli lahan milik negara kepada warga. Baru-baru ini PT.PN8 melayangkan somasi kepada ponpes Markas Syariah Mega Mendung, pimpinan Rizik untuk segera meninggalkan lahan milik negara yang dikuasainya tersebut. Dengan ini kami sampaikan bahwa PT. Perkebunan Nusantara 8 telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas Puncak, Kabupaten Bogor dan Markas Syariah milik pimpinan FPI. Ujaris Sekretaris Perusahaan PT.PN8 Maning DT. Lantas apa bukti kalau lahan yang diduduki oleh Rizik di Mega Mendung itu memang benar-benar milik negara dalam hal ini milik PT.PN8? Berdasarkan pengakuan Rizik sendiri bahwa PT.PN8 memiliki hak guna usaha di lahan yang menjadi Markas Syariah tersebut, yang mana sebelumnya menurutnya tanah itu ditelantarkan. Tapi yang namanya tanah negara, mau ditelantarkan kayak mau dikelola, mau diapakan saja, tetap saja statusnya milik negara. Gak boleh dikuasain oleh orang lain. Apalagi kadrun yang suka banget menjelek-jelekan pemerintah. Lalu apa pembelaan FPI terkait Rizik menguasai tanah negara itu? Mereka mengklaim junjungannya tersebut membeli lahan kepada warga sebelum membangun pondok pesantren. Jadi bisa dikatakan hal itu tidaklah merampas tanah milik siapapun. Perlu dicatat bahwa masuknya IBHRS dan pengurus yayasan MSMM untuk mendirikan ponpes yaitu dengan membayar kepada petani, bukan merampas, ujar wasikum FPI Aziz Yanuar. Pembelaan lain dari Aziz adalah saat menjual lahan tersebut kepada Rizik, warga membawa surat yang ditanda tangani oleh aparat kelurahan setempat. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan Aziz. Para petani tersebut datang membawa surat yang sudah ditanda tangani oleh lurah dan RT setempat. Jadi tanah yang didirikan ponpes merka syariah itu semua ada suratnya. Itulah yang dinamakan membeli tanah over garap. Dokumen tersebut lengkap dan sudah ditembuskan kepada institusi negara, mulai bupati sampai gubernur. Dan benar, tanah tersebut HGU-nya milik PTPN 8 yang digarap oleh masyarakat. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak merampas tanah PTPN 8, tetapi kami membeli dari para petani. Dari pernyataan pengurus FPI itu, sudah nampak jelas di mana letak bidananya dan siapa saja yang terlibat di balikong-kalikong jual beli tanah milik negara tersebut. Pertama, Aziz Yanuar tidak menjelaskan surat apa yang dibawa oleh warga yang ditanda tangani oleh aparatur kelurahan setempat sebagai syarat menjual tanah negara itu. Sementara untuk menjual tanah yang sah diperlukan yang namanya surat tanah yang diterbitkan oleh kantor BPN setempat. Dari sini, sudah bisa dipastikan bahwa surat yang dibawa warga untuk menjual tanah kepada Rizik tersebut bukanlah surat tanah. Karena BPN tidak akan mungkin menerbitkan surat tanah warga untuk lahan yang ada HGU-nya. Terlalu besar resikonya, yakni bisa masuk penjara. Dengan demikian, ini sudah masuk ranah hukum. Karena secara sengaja menjual lahan milik negara kepada orang lain tanpa sepengetahuan negara pula. Si Rizik juga bisa dipidanakan terkait kasus ini, yakni yang terbukti menjadi penadah barang hasil serobotan. Selanjutnya, perangkat kelurahan yang menandatangani surat untuk mempermulus menjual tanah milik negara itu perlu diperiksa polisi pula. Sudah jelas-jelas tanah tersebut bukan milik warganya. Tapi kok berani-beraninya menandatangani surat tanah yang mau dijual itu? Termasuk juga bupati dan gubernur di masa lalu. Perlu dimintai keterangan. Kenapa membiarkan warga menjual lahan negara kepada Rizik? Lagian juga kan yang jadi gubernur jabar dikala itu adalah Aher, si kader PKS yang juga dekat dengan Rizik. Sehingga ada tidak keterlibatannya dalam penyerobotan lahan ini perlu didalami pula. Jangan-jangan ini ulah dia semua.